Halo kawan-kawan, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa bagi dulu bangunan di samping ini menjadi 2 bagian. Kita tambahkan garis bantu. Maka sekarang kita memiliki 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Kita diminta untuk mencari luas permukaan. Maka LP total sama dengan LP1 ditambah LP2. Luas permukaan balok rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Ditambah luas permukaan kedua, yaitu balok juga, 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Di sini, panjang bangunan pertama yaitu 4 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 3 cm. Sedangkan bangunan kedua, panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya adalah 2 cm. Kita masukkan, 2 dikali 4 dikali 3, ditambah 4 dikali 3, ditambah 3 dikali 3. Ditambah 2 dikali 5 dikali 3, ditambah 5 dikali 2, ditambah 3 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 33 ditambah 2 dikali 31 66 ditambah 62 sama dengan 128 cm persegi Setelah kita dapatkan loss mokan total Kita harus kurangi dia dengan bagian yang kosong yaitu ini Nah bagian yang kosong ini terdapat pada bangunan pertama dan bangunan kedua Maka kita cari luasnya yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9 cm persegi Karena terdapat di bangunan ke satu dan bangunan kedua Maka kita kalikan dengan 2 sama dengan 18 cm persegi Inilah luas pada bagian yang kosong Maka luas permukaan total kita kurangi dengan luas bagian yang kosong Yaitu dikurang 18 cm persegi Maka luas permukaan total dari bangunan ruang tersebut adalah 110 cm persegi Yaitu jawabannya D Baiklah sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya